Hai semuanya assalamualaikum kali ini aku bikin sesuatu yang memudahkan waktu sahur bunda-bunda di rumah ya ini adalah stok laut siap saji tanpa pengawet tapi bisa tahan hingga 2 bulan ya rasanya mantep gurih pedes dan enak banget pokoknya cocok dijadikan ide jualan apalagi di bulan ramadhan ini ya insyaallah laris manis gimana penasaran cara membuatnya yuk simak videonya langkah pertama siapkan 750 gram kentang berat setelah dikupas setelah dicuci jangan lupa direndam air biar kentangnya tidak hitam selanjutnya kentangnya akan kita serut menggunakan alat seperti ini ya gunakan serutan yang ukurannya besar nanti kira-kira besar kentang seperti itu setelah diparut atau bisa juga dipotong-potong korek api nah setelah selesai langsung kita rendamkan ke air lanjutkan sampai kentangnya habis ya ini harus tetap berada di air biar dia tidak hitam selanjutnya kentang ini akan kita cuci sampai getahnya hilang atau sampai airnya jernih ya ini saya bilas sekitar 3 kali ya bun sampai nanti airnya benar-benar jernih ini fungsinya agar getah kentangnya hilang ya waktu digoreng dia bisa lebih crispy nah selanjutnya ambil sedikit bagian seperti ini lalu beri garam sedikit lalu ini kita campurkan ke kentangnya nah ini untuk memberi rasa gurih ya selanjutnya siapkan penggorengan masukkan minyak secukupnya kemudian tunggu panas ya lalu masukkan kentang yang udah kita kasih garam tadi nah ini jangan banyak-banyak kentangnya setelah itu ini akan kita goreng dengan api yang sedang sesekali boleh diaduk ya jika kentangnya udah berwarna kuning kecoklatan seperti ini boleh diangkat dan ditiriskan nah tips agar kentangnya nggak mengandung banyak minyak sebelum kentangnya diangkat itu goreng dengan api besar sebentar ya lanjut baru kita angkat dan tiriskan kemudian ini tinggal kita goreng sisanya sampai selesai ya bun setelah kentangnya udah selesai digoreng ini saya akan menggoreng kacang tanah sebanyak 200 gram ini ini udah saya cuci dan ditiriskan ya nah tips menggoreng kacang tanah ini goreng dengan api sedang jika warnanya udah agak menguning sedikit itu udah harus langsung diangkat ya karena kacang ini kalau diangkat dia akan tetap mengalami proses pematangan ya nah ini adalah kentang yang udah kita goreng semuanya ya selanjutnya siapkan bumbu 13 buah cabe keriting 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah dan sekitar 3 buah cabe rawit kalau mau lebih pedas bisa ditambahkan lagi ya ini akan saya blender disini saya menggunakan minyak dan sedikit air kita blender sampai bumbunya benar-benar halus seperti ini lanjut sisa minyak menggoreng kacang tadi kita masukkan sedikit nah kemudian ini ada daun jeruk ya 10 buah daun jeruk yang saya gunting-gunting memanjang kemudian kita goreng sampai kering seperti ini lalu kita angkat lanjut kita goreng bumbu yang udah dihaluskan tadi ini minyaknya panas tapi apinya harus kecil ya kalau besar apinya bakalan gosong bagian pinggirnya seperti itu ya bun kita aduk-aduk aja sampai semuanya tercampur rata seperti ini setelah semua bumbu ini masuk boleh dibesarkan apinya sedikit ya bun nah selanjutnya ini akan kita kasih bumbu setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk seperempat sendok teh micin dan gula setengah sendok teh nah untuk bumbu-bumbu ini disesuaikan aja dengan lidah masing-masing ya kita aduk-aduk lalu masukkan satu sendok makan air asam jawa diaduk-aduk lagi dong masak terus sampai cabenya matang ciri-cirinya warnanya udah mulai pekat ya seperti ini dan baunya tidak lango lagi selanjutnya masukkan ini adalah minyak bekas menggoreng teri ya masukkan sebanyak lima sendok makan atau satu centong sayur ya nah ini kita kecilkan apinya kita aduk-aduk semua bumbu jika bumbunya udah tercampur rata masukkan bahan-bahan yang udah kita goreng tadi kentang kacang tanah dan ini ada teri ya sebanyak 100 gram kemudian kita masukkan juga daun jeruk yang udah di goreng tadi semua bahan ini kita aduk rata secara cepat ya ingat ini api kompornya harus tetap menyala tapi kecil aja kita aduk sampai semuanya tercampur merata seperti ini ya nah jika udah tercampur rata boleh dimatikan api kompor lalu kita lebar-lebarkan seperti ini ya nah ini hasilnya mantep banget ya setelah itu kita pindahkan ke wadah sebelumnya alasi dengan tisu dapur seperti ini biar minyaknya bisa menyerap nah kentang mustafa kita udah siap disajikan ya sebelum disimpan ini harus didinginkan terlebih dahulu ya nah sekarang saya mau mengemasnya di toples plastik ukuran 200 mili nah seperti ini ini praktis dijual pun juga bisa ya harganya enggak terlalu mahal selain di toples ini saya juga mengemasnya di plastik standing poch yang ukuran 9x11 ya nah jika seperti ini bisa kita jual dengan harga Rp5.000 yang di toples itu dijual dengan harga Rp10.000 ya nah disesuaikan aja dengan harga modal di kampung masing-masing atau di negara masing-masing ya ini tinggal ditutup dan ini rapat ya jadi bisa awet hingga dua bulanan coba-coba bikin sendiri eh tetangga pada banyak yang minta dibikinin juga ya nah biar tambah menarik tempelkan aja stiker thank you seperti ini ini kalau jadi ide jualan insyaallah laris manis ya apalagi di bulan ramadhan nah baiklah sampai disini dulu ya video kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment share dan subscribe see you on my next video thank you bye 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 So some 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 Terima kasih.